Assalamualaikum teman-teman kos hari ini aku mau bikin butter cookies irit bahan banget dan masaknya itu di magic home bahan-bahannya itu gula pasir blue band serba guna terus itu tepung terigu bisa apa aja ya tapi itu aku adanya segitiga biru terus sama gula halus gula halus gula halusnya bisa apa aja mereknya ya oke langsung aja kita kita campurkan bahan-bahannya itu yang pertama aku masukkan dulu 10 sendok tepung terigu 10 sendok tepung terigu lalu kita buka gula halusnya ini aku masukin 3 sendok dulu blue bandnya juga aku masukin 3 sendok dulu nah ini dia lalu diaduk sampai rata ya teman-teman diaduk diaduk ini aku tambahin lagi 2 sendok jadi total blue bandnya udah 5 sendok ya teman-teman ini mungkin nanti bakal aku tambahin lagi blue bandnya nah ini totalnya sudah 7 7 sendok makan 7 sendok makan campur-campur nanti mungkin aku akan pakai tangan aja supaya lebih mudah nyampurnya nah ini kayaknya udah udah bisa diremok-remok tapi ini aku masukin lagi sekali lagi tapi ini aku masukin lagi sekali lagi jadi total blue bandnya ada 8 sendok makan ya teman-teman ini aku pakai tangan aja supaya enak nyampurnya di bujok-bujok sampai dia kalis nah ini udah jadi nih sampai bener-bener gampang di bentuk-bentuk nah sebelumnya kita olesin dulu blue bandnya di loyang magicom lalu kita bentuk bulat-bulat digepengin terus dicetak pakai garpu lalu ditambahin gula di atasnya deh kita ulangin nah ini dia kasih gula taruh dijajar di loyang magicomnya gulanya tuh kalau bisa bener-bener sampai nempel di ininya ya teman-teman apa di adonannya itu jadi dia nggak lepas-lepas mungkin kalau misalnya di ovenan gitu di oven gulanya ini bakalan jadi agak coklat itu mungkin ya nggak tahu juga kalau misalnya di magicom ini dia hasilnya ya hasilnya ya tetap gula warnanya ya tetap warna gula gitu mungkin kalau di oven warnanya bisa jadi coklatnya ini udah jadi ini aku tusuk-tusuk udah mateng aku aku tusuk-tusuk kira-kira udah mateng lah belum dan itu udah keras jadi langsung aku angkat ini agak nempel jadi harus ditusuk pakai garpu nah ini dia jadinya dan ini nggak gosong ya teman-teman tapi ada kok beberapa yang gosong tapi nggak terlalu gosong-gosong banget sih ini kita ulangin lagi di bulat-bulat baru dicetak pakai garpu ditekan di gula pasir bulat-bulat ditekan pakai garpu ditekan di gula pasir itu kita ulang-ulang sampai layang magicomnya penuh ini tombol cooknya belum aku nyalain ya teman-teman nanti kalau misalnya udah penuh aku tutup magicomnya baru aku pincah tombol cooknya jadi selama masak ini itu aku tombol cooknya tuh aku dua kali tombol karena kalau misalnya satu kali tombol aja itu dia tengahnya tuh belum mateng jadi masih lembek gitu jadi aku dua kali masak atau dua kali pencet tombol cook nah nanti dia kan ngejeglek habis ngejeglek dipencet lagi baru ngejeglek kedua kali baru kita angkat nah ini dia udah jadi kalau bisa tipis-tipis aja ya teman-teman jangan terlalu bantet gitu kalau bantet kan eh jatuh teman kalau bantet kan nggak enak kalau tipis enak dia bakalan keringis-keringis gitu nah ini kita ulangin lagi ini adonan terakhir nanti bahan-bahan takaran bahan secara lengkapnya bahkan aku taruh di deskripsi ya teman-teman tadi kira-kira tepung terigunya 10 sendok makan gula pasirnya gula halusnya tadi aku tambahin lagi 2 sendok makan tapi nggak kepencet record jadi total gula halusnya itu ada 5 sendok makan ya teman-teman terus menteganya itu ada 8 sendok makan nah nanti aku tulis aja di deskripsi supaya teman-teman nggak lupa atau nggak nggak nyari-nyari lagi takarannya berapa gitu nah ini dia nih ini tadi aku empat kali masak empat kali ini empat kali dimasukkan ke magicom udah deh habis tinggal di jengrek nah ini dia udah jadi teman-teman tinggal diangkat deh ada yang lengket tapi tetep pelan-pelan ya teman-teman kalau nggak dia bakalan hancur gitu jadi harus bener-bener pelan-pelan di ini-innya dicongkel pake garpunya nah ini dia jadinya cantik banget kan ini tuh bener-bener kayak di monde-monde gitu loh tapi kalau di monde kan dia bener-bener harum kan kalau ini sih bau mentega aja sih biasa dan ini bener-bener enak dan renyah banget ini juga nggak nggak gosong ya teman-teman tapi ada beberapa yang gosong itu aku taruh di bawah dan ini mantep banget sih buat teman-teman kos bahannya juga cuma empat bahan irit banget pokoknya ini kita coba potek kedengeran nggak suaranya pokoknya ini renyah dan manis mantep pokoknya oke terima kasih thanks for watching don't forget subscribe and like thank you bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati